Kita beralih ke informasi lain pembersa kebupaten, Sumedang memiliki panganan yang marak dijajakan pada saat malam hari yang disebut dengan Surabikunti. Kuliner ini banyak disukai warga karena selain harganya terjangkau, bahan yang digunakan serta pembuatannya masih menggunakan cara tradisional. Seperti inilah suasana setiap malam di salah satu kedai kuliner tradisional yang menjual kudapan berupa Surabi. Kedai Surabi ini cukup unik, lantaran diberi nama Surabi Kunti. Kedai Surabi Kunti yang berada di kawasan Rancamulia, Kecamatan Sumedang Utara Sumedang Jawa Barat ini cukup populer dan kerap dikunjungi pembeli setiap malamnya. Dinamakan Surabi Kunti, bukan berarti penjualnya merupakan makhluk halus berwajah seram. Namun karena makanan ini dijajakan pada malam hingga dini hari. Pembeli yang datang bukan hanya dari Sumedang, ada juga yang datang dari luar wilayah, terutama para pengendara yang melintas di Jalan Raya Sumedang Wado. Para pembeli mengaku Surabi Kunti memang cukup terkenal di Sumedang. Selain terkenal, rasa Surabi Kunti ini sangat enak dengan varian toppingnya serta memiliki tekstur yang lembut. Menurut aku Surabinya enak, terus juga banyak variannya yang gak kaya di Surabi-Surabi yang lainnya. Iya, sama enak, terus teksturnya juga mantap. Tadi nyobain Surabi apa, Neng? Surabi telur. Surabi telur? Iya. Emang Surabi Kunti ini terkenal, Neng? Iya, terkenal. Sementara itu, pedagang Surabi Kunti Cacih mengatakan, kedai Surabi Kunti sudah ada sejak 39 tahun silam. Menurut Cacih, awalnya usaha Surabi Kunti ini didirikan oleh orang tuanya, dan kini ia lanjutkan. Selain menjual Surabi, di kedai Surabi Kunti ini juga terdapat kuliner lainnya seperti macam-macam gorengan, sate jebret, sate telur puyuh, dan cilok. Harga Surabi Kunti ini berbeda-beda tergantung toping pesanan pembeli, mulai dari harga Rp3.000 hingga Rp7.000. Berani mencoba makanan dengan nama seram ini? Tak ada salahnya jika Anda berkunjung ke Sumedang untuk singgah ke kedai Surabi Kunti ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Aang Anda Nugraha melaporkan.